Minasan,こんばんwa! Kiseki no channel, yukoso! Oke, minasan, o genki desu kak? Nah, kembali lagi nih di Kamis ini, kita akan melanjutin, udah kita bahas di hari atau di minggu kemarin nih. Nah, minggu kemarin kan kita membahas istilah-istilah atau slang istilah gaul yang ada di internet ini, dalam bahasa Jepang. Dan kemarin kita sudah bahas beberapa, untuk hari ini nanti akan kita lanjutin ya, minasan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita bahas lanjutannya ya. Yang pertama, ada Meshitero. Meshitero itu maksudnya adalah, yang berasal dari meshi, meshi itu berarti bisa diartikan makanan, terus teror, itu adalah teror. Maksudnya apa sih, meshi teror? Nah, itu adalah orang-orang yang suka nge-post foto makanan di sosial media nih. Jadi, mereka meneror orang-orang lapar lewat sosial media dengan foto-foto makanan. Terus, juga ada yang orang suka, misalkan malam-malam nge-post makanan. Nah, itu namanya orang-orang yang disebut Meshitero. Lanjut, yang kedua, yang selanjutnya ada yang namanya KY. KY, kalau di Indonesia nya KY. Nah, KY itu adalah cookie yomenai. Jadi, K dan Y ya. K nya itu cookie yang berarti udara atau mood. Dan yomenai itu yang berarti tidak bisa membaca. Jadi, KY atau cookie yomenai itu diartikan tidak bisa membaca mood atau tidak bisa membaca situasi. Jadi, contohnya gini. Misalkan, kalian ada pernah kan, misalkan kalian di grup nih, lagi ada bercanda-bercanda. Tiba-tiba ada yang satu orang yang nyeletuk. Nah, celukanya itu bikin mood satu grup itu hilang. Terus, mood satu grup itu jadi krik-krik gitu. Jadi, nggak mood lagi. Nah, itu namanya orangnya yang suka penghancur mood group. Itu namanya KY atau cookie yomenai. Oke, lanjut lagi. Yang selanjutnya adalah Enjo. Enjo. Nah, Enjo itu apa, Minasa? Enjo itu adalah orang yang sedang hot dibicarakan di media sosial gitu. Jadi, Enjo itu berapi-api gitu. Yang bisa diartikan berapi-api. Maksudnya, di sini orang yang sedang hot-hot diperbincangkan, panas-panasnya diperbincangkan di media sosial. Tapi, di sini konteksnya Enjo itu untuk orang yang dibicarakan dalam hal negatif gitu. Yang dikosipin misalnya, misalkan ada artis yang lagi ada gosip jelek gitu. Bisa dikatakan, oh Enjo gitu. Yang terakhir, kita ada Zutomo. Zutomo. Zutomo itu juga merupakan singkatan, yaitu dari Zuto dan Tomodachi. Zuto sendiri berarti selamanya atau forever. Forever. Zuto. Tomodachi itu yang berarti teman. Jadi, teman selama-lamanya. Atau bisa disebut BFF. Best friend forever. Nah, itu biasanya kalau kalian lagi satu circle gitu, itu kan bisa, kalau ada captionnya Zutomo. Kalau di Jepang. Kalau di sini kan BFF gitu ya. Best friend forever. Kalau di Jepang ada Zutomo. Nah, mungkin kalian kalau nge-post sama teman-teman kalian gitu, bisa pakai hashtag. Kalau pengen sosokan Jepang gitu, bisa pakai hashtag Zutomo. Oke, itu tadi yang terakhir, Minasang. Kita udah tambahin lagi empat istilah atau istilah gaul mengenai internet dalam bahasa Jepang. Nah, mungkin kalau kalian pengen kita tambah lagi istilahnya, mungkin kalian bisa komen di bawah. Nanti biar kita lanjutin. Kalau nggak komen ya, rancu kita nggak melanjutin gitu, Minasang. Itu yang Minasang untuk video kali ini. Kita akan ketemu lagi. Tiang hari Kamis dan Sabtu. Pukul 6 sore hanya di Kiseki Giko Channel. Dan selalu, Shinji teku rene Kiseki ga Arimasu! Terima kasih. 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 Terima kasih.